Pemirsa korban pengeroyokan segerombolan anak muda yang bernama Adi Putra Krismawan umur 23 tahun ditemukan tewas di Jalan Raya Sempidi Dalung, Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, selasa 16 Januari pukul 00.30 Wita. Dewasnya pemuda asal Kelurahan Kampung Baru, Singaraja tersebut membuat keluarga besar di Singaraja merasa terpukul. Pantauan di Rumah Duka, tepatnya di Kelurahan Kampung Baru, sang ibu putu Suartini, 54 tahun, tak henti menangis. Korban Adi dikenal sebagai sosok pendiam dan tidak pernah membuat masalah. Suartini tak menyangka jika anak keempatnya harus meninggal dengan cara sadis, padahal anaknya baru mendapatkan kerja di Denpasar. Lanjut Suartini, awalnya pihaknya tidak percaya dengan kabar yang beredar di WhatsApp Group. Jika sang anak keempatnya tewas di Kroyok, namun ketika melihat barang bukti berupa kartu tanda penduduk KTP milik sang anak, ia juga sempat lemas. Menurut Suartini, korban baru diterima kerja sebagai stop kitchen di salah satu restoran yang ada di wilayah Nusa Dua, Kabupaten Badung. Pihaknya pun meminta kepada aparat terkait untuk segera menangkap pelaku pengroyokan. Hingga kini, jenazah Adi Putra Krismawan masih diotopsi di Rumah Sakit Sang Lahden Pasar. Rencananya, pihak keluarga akan disemayamkan di setre Kelurahan Lili Gundi setelah jasad tiba di Kabupaten Buleleng. Nyoman Yuda Balipos melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.